Pemirsa terdapat pro dan kontra terkait pembangunan pabrik semen di Rembang, Jawa Tengah. Walau ada yang menolak, namun ternyata warga di desa-desa sekitar pabrik semen banyak yang mendukung pembangunan pabrik. Dan kami akan menayangkan kembali dialog dalam Ice Prime kemarin bersama warga yang menolak dan mendukung dengan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Di warga sendiri memang ada pro kontra seperti itu. Kita sudah terhubung dengan Bu Suharti yang rupanya pro dengan pabrik semen yang berada di Rembang, Jawa Tengah. Halo, selamat petang Bu Suharti. Selamat petang. Bu Suharti, Anda salah satu adalah warga yang pro terhadap adanya pabrik semen Indonesia dan penambangan di sana. Apa yang menyebabkan Anda mendukung hal tersebut? Saya mendukung adanya pabrik semen ini karena kamu punya harapan yang besar agar Tengah Tengah Tengah, Rembang, dan Indonesia itu bisa maju. Iya, dengan adanya pabrik berarti Tengah 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 bisa lebih maju dari apa yang sedangkan alami sekarang. Oke, tadi Bu Gun mengatakan bahwa hal tersebut justru akan mengeringkan aliran sawah bagi sawah-sawah yang ada di beberapa kabupaten termasuk di Rembang. Apakah sawah Anda tidak termasuk yang teraliri? Selama ini yang kami rasakan, kami tidak terkelangan air. Kami orang tampung, kami tidak tahu tentang hubung, kami tidak tahu tentang gas atau apapun itu. Tapi kami masih merasakan air ini begitu berlimpah di sini. Dan kami yakin air tidak akan berubah karena kami percaya apa yang bebas disampaikan oleh para ahli. Jadi kami masih bisa diadak ngobrol, kami masih bisa diadak komunikasi, kami masih bisa menerima keterangan, masih bisa menerima penjelasan dari para ahli bahwa air tidak akan habis. Tengah langsung tanggapi. Kalau saya bukannya tidak percaya dengan orang pinter-pinter, tapi saya lebih percaya pada kenyataan. Ya memang Bu Suharti itu kan belum merasakan kekurangan air, karena kan semen belum mengeduk itu semua. Saya bukan hanya bilang, loh ini belum terjadi kok sudah dibilangin nanti kehabisan air. Kalau tidak percaya Bu Suharti tolong lihat di Tuban, di Cibinong, warga sekitar sekarang di mana dan hidupnya kayak apa. Kami tidak mau terluntar-luntar seperti yang sudah ada pabriknya itu. Kami sudah sejahtera, belum ada pabrik semen itu kami sudah sejahtera. Dan saya lebih mencintai ibu bumi, saya tidak mau, saya merasakan saya ini orang pribumi, lebih mencintai ibu bumi. Kalau pabrik itu sebagai pendatang, ibaratnya itu yang tamu, saya yang punya rumah. Dan masa yang punya rumah kok diatur yang tamu itu bagaimana? Bu Suharti mungkin langsung ingin menanggapi tadi. Sebentar, sebentar. Saya itu makan hidup dari nenek moyang itu dari tanah dan dari air. Dan nanti kalau tanah air sekarang rusak, aku masih hidup lah anak cucuku. Jadi aku tidak mau menghabiskan tanah air itu sekarang. Pokoknya harus terlalu ada untuk generasi ke generasi. Oke, ibu Suharti silahkan. Ya, kita sudah pernah pergi ketuban untuk melakukan itu dibanding istilahnya melihat keadaan yang di sana. Kita melihat di tuban itu air begitu berlimpah. Bahkan di sana yang tubuhnya air tanahnya itu tandus, sekarang bisa panen 2-3 kali dalam 1 tahun. Kalau kita berbicara tentang anak cucu, saya mendukung pabrik semen ini juga berbicara tentang anak cucu. Nah, kalau di sini bicara tentang bertani, tentang itu bertani. Di sini semua orang masih bertani. Tapi ingat, tanah kami sudah dijual kepada investor. Kami bertani, tapi itu bukan tanah kami. Itu milik-milik orang-orang yang sudah menjual, kita jual tanahnya kepada mereka. Jadi kita tetap bertani, saya tetap bertani. Sukunah tetap bertani, tapi bukan tanah kami. Itu tanah investor. Kami hanya petani-petanggem. Petani yang sekarang ingin menggarap tanahnya, bukan tanah kami. Sampai nanti tanah itu ditambang. Oke, kita masih terhubung dengan Gubernur Jawa Tengah, Pak Ganjar. Pak Ganjar? Iya, Pak Ganjar mendengar perdebatan dua warga Anda, Pak. Boleh dikomentari, Pak. Iya, terima kasih, High News. Dari seluruh televisi Anda hari ini saya kasih poin angkanya tertinggi. Karena menampilkan dua warga saya yang semuanya cerdas-cerdas. Semuanya saya tadi mendengarkan dengan sangat baik, betapa mereka semua berargumentasi dengan sangat cerdas. Masing-masing saya kira kita tidak bisa menyalahkan. Masing-masing punya pendapat. Sekarang yang diperlukan adalah di antara yang berbeda dan tentu saja pro dan kontra ini bagaimana kita bisa berkombromi. Kenapa yang saya tanyakan, Pak? Satu lagi sebenarnya kemarin pada saat wawancara belum selesai, itu saya ingin kasih gambar. Maka she is believing. Orang akan bisa melihat dan nantinya percaya begitu. Saya mau kasih gambar pada AI News, beberapa televisi saya tawari kemarin gak ada yang tertarik untuk melihat bahwa hari ini di Rembang itu betul gak? Tadi coba tanya yang di Rembang ya. Karena Mbak Guni ini kan dari Pati. Terus di buku satu siapa tadi? Itu kan dari Rembang. Iya, Bu Suharti. Bu Suharti kan dari Rembang. Terus cerita saja. Apakah dulu daerah itu subur, apakah daerah itu tandus, apakah ada air, apakah tidak ada air, apakah tanahnya itu ada yang dijual ke pabrik semen atau tidak. Terus begini, saya ingin menyampaikan, hari ini semua orang mendemo semen yang belum beroperasi. Oke, katakan nanti ada ketakutan, problem lingkungan dan sebagainya. Baik, dengan Pak Teten kemarin kita ada bicara. Nah, oke lah. Kita pospun dulu, kita tunggu ke LHS, gak masalah. Oke-oke saja. Ibarat sudah punya SIM, tapi SIM-nya gak boleh digunakan. Kan boleh. Ini kan kebijakan. Pabrik semen juga bisa ngobrol. Malam ini saya panggil pabrik semen untuk ketemu saya, untuk mendalanjisi putusan dialog dengan KSP. Nah, cuma, mau saya mau tak usah aja. Ya, halo. Halo. Pak Ganjar, ini Bu Rahma Marir dari YLBHI. Pak Ganjar, saya ada satu pertanyaan buat Anda. Oh, mau tanya. Boleh, boleh, boleh. Mengapa Anda tidak mematuhi putusan Presiden untuk menanti proses KLHS selesai dan keburu mengeluarkan izin lingkungan terlebih dahulu? Iya. Izin itu berproses sebelum adanya putusan pengadilan, bahkan apa yang disampaikan oleh Presiden. Jadi, makanya saya sampaikan lagi. Sudah, izinnya diproses aja, adidumnya diproses. Prosesnya yang transparan, sehingga seperti jalan putusan PK itu dikatakan, tidak ada partisipasi warga dan sebagainya. Ayo kita ajak partisipasi. Jadi, Bapak memilih tidak mendengarkan Presiden. Kita puspun saja, ya. Bapak memilih tidak mendengarkan Presiden dengan alasan izinnya sudah berproses terlebih dahulu? Oh, tidak. Itu saya kira kalimat yang sangat provokatif, tidak mendengarkan. Saya melaporkan ini setiap saat, bahkan diskresi yang kemudian kita berikan, kita laporkan. Kalau kemudian kami katakan, melanggar dan sebagainya, oh kami tinggal di telpon, kok nggak sulit. Saya itu siap semuanya. Jadi, seolah-olah kami bangkang, oh tidak, tidak. Apakah Bapak tahu dengan artinya diskresi? Sepertinya Anda meremehkan saya, tidak mengerti arti diskresi. Ya, karena Bapak selalu menggunakan alasan diskresi-diskresi. Padahal diskresi itu tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenang dan ketika aturannya ada. Dan kami mengikuti seluruh aturan diskresi yang saya kira Anda sebagai orang Indonesia pasti bisa membaca. Nanti dulu, saya jelaskan dulu. Seluruh diskresi, baik sebelum dilakukan maupun setelah dilakukan, kita kirim surat sesuai dengan undang-undang administratif pemerintahan. Tolong, Anda jangan menyebelikan...